Mantan Menteri Agama Suri Darmali pagi ini dikabarkan akan kembali menjalani pemeriksaan oleh KPK terkait penyalahgunaan dana haji. Untuk mengetahui lebih lanjut informasi, kita sudah bergabung dengan reporter berita 1 Carlos Michael dan judul kamera Ali Amran langsung dari gedung KPK Jakarta. Ya Carlos, selamat pagi. Bagaimana perkembangan terkait kasus tangkap tangan yang dilakukan KPK tadi malam? Apakah ada informasi inisial katanya H yang diduga anggota DPR sudah tiba di gedung KPK? Ya Chris, selamat pagi. Informasi yang akan kami berikan untuk Anda tentunya sampai saat ini masih harus kami konfirmasi kepada pihak Komisi Pemberantasan Korupsi karena hingga saat ini Komisi Pemberantasan Korupsi sendiri belum bisa mengkonfirmasi apakah benar inisial yang Anda sebutkan tadi H adalah inisial yang benar-benar tertangkap pada operasi tangkap tangan yang digelar semalam oleh KPK di salah satu hotel berbintang di kawasan Sanur, Bali. Dan informasinya bahwa memang saat ini Komisi Pemberantasan Korupsi tengah menjemput satu orang tertangkap tangan yang ditangkap oleh KPK tadi malam yang diterbangkan dari Denpasar menuju ke Jakarta. Penerbangan dari Denpasar tadi pagi diperkirakan pukul 3 subuh dan rencananya akan tiba di Jakarta pada jam 7 pagi. Kami melihat tadi bahwa ada sekitar 4 buah mobil jenis Innova dengan kecepatan yang tidak normal sebenarnya ketika wartawan sedang menunggu di depan gedung KPK ini keluar pada sekitar pukul setengah 6 tadi pagi. Dan sebelumnya memang kami informasikan bahwa pihak KPK melalui PLT Wakil Ketua KPK Johan Budi menjanjikan bahwa pihak KPK akan memberikan pernyataan persnya jika segala sesuatu terkait dengan operasi tangkap tangan ini sudah selesai. Namun dapat kami informasikan bahwa saat ini satu alat bukti yang diduga terkait dengan OTT yang dilakukan semalam sudah berada di basement gedung KPK ini. Di antaranya adalah satu buah mobil jenis Mercedes-Benz yang dijemput oleh pihak KPK dari kawasan Lenteng Agung dan itu pun harus kami konfirmasi apakah kebenaran Mercedes-Benz itu adalah terkait dari peristiwa OTT yang terjadi semalam. Dan tadi kami juga mengkonfirmasi bahwa ada Innova putih berplat B1283JU yang memasuki basement gedung KPK. Tetapi seperti biasanya KPK tidak menjelaskan dan juga kami pihak wartawan dari luar gedung KPK, dari luar basement tidak bisa mengklarifikasi siapa saja yang berada di dalam mobil tersebut. Namun hingga sampai saat ini kami para awak media terus menunggu apakah benar H yang Anda katakan tadi adalah orang yang ditangkap tangan di Sanur Bali. Sebenarnya ada beberapa versi Christian, ada yang mengatakan bahwa yang tertangkap tangan berinisial H, ada juga yang mengatakan berinisial A. Tetapi terkait hal itu kita tahu bahwa saat ini di Bali tengah diselenggarakan Kongres Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Kami mengkonfirmasi melalui komunikasi WhatsApp dan SMS kepada politisi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Eva Kusuma Sundari, yang membenarkan bahwa politisi PDIP adalah yang tertangkap tangan di Bali. Tetapi sekali lagi Eva Kusuma Sundari belum berani mengatakan bahwa siapa sebenarnya yang terjaring oleh OTT semalam. Apakah benar anggota DPRD dari Provinsi Bali apakah dari politisi di DPR Senayan. Seperti itu Chris. Ya harus, sejauh ini apakah sudah ada pernyataan resmi dari KPK terkait kasus itu Carlos? Ya seperti yang kami sampaikan tadi, hal ini akan kami konfirmasi lebih lanjut dijadwalkan hari ini juga. Johan Budi, PLT Wakil Ketua KPK akan melakukan konferensi pers setelah kemudian orang yang terjaring melalui OTT di Sanur Bali ini tiba di Jakarta yang direncanakan diagendakan pada pukul jam 7 pagi ini. Dan seperti di lead awal tadi mengatakan juga bahwa ada agenda lain dari KPK bahwa hari ini rencananya KPK akan memanggil tersangka kasus korupsi di Kementerian Agama Surya Dharma Ali. Dan rencananya Surya Dharma Ali diperiksa sekitar pukul 10 atau pukul 2 siang ini. Dan jadwalnya hingga saat ini masih tengah disusun oleh penyidik KPK. Dan Surya Dharma Ali sendiri sudah mangkir dari pemanggilan KPK sebanyak 2 kali. Pertama dengan alasan sakit. Kedua karena sidang proses praperadilan di pengadilan negeri tengah berlangsung. Dan hari ini rencananya adalah pemanggilan ketiga. Setelah ditolaknya sidang praperadilan Surya Dharma Ali di pengadilan negeri, maka dipastikan bahwa Surya Dharma Ali seharusnya pada hari ini hadir dalam pemeriksaan yang sudah diagendakan oleh KPK. Sementara itu dari KPK kita kembali ke Chris di studio. Terima kasihkan Los Michael. Selamat bertugas kembali bersama jurukamera Ali Amran melamporkan langsung dari gedung KPK Jakarta. Selamat menikmati.